Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah dimonetisasi Nah buat teman-teman yang sudah mencapai syarat monetisasi yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 12 bulan terakhir Maka teman-teman sudah bisa mengajukan monetisasi Nah jika teman-teman sudah pengajuan monetisasi maka 1 hari atau 2 hari bahkan di hari itu teman-teman akan mendapatkan email seperti ini jika teman-teman lolos monetisasi Nah isi emailnya lebih kurang seperti ini selamat channel youtube anda bla 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 sudah diterima untuk bergabung dalam program partner youtube dan kini dapat memonetisasi di youtube Nah teman-teman jika kalian sudah mendapatkan email seperti ini maka kalian sudah sah menjadi konten kreator yang menghasilkan di youtube Jadi setiap video yang kita upload maka kita sudah bisa menghasilkan atau menerima gaji dari video yang kita upload tersebut Nah maka dari itu ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan setelah teman-teman mendapatkan email seperti ini di youtube So apa aja langkahnya teman-teman tonton terus video ini Oke langkah pertama yang harus kita lakukan jika kita sudah menerima email seperti ini teman-teman masuk dulu ke youtube studio Nah bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi youtube studio silahkan di install terlebih dahulu Teman-teman bisa download melalui playstore Nah ini aku sudah berada di aplikasi youtube studio Setelah itu aku pilih konten nah disini kita berada di channel kita ya teman-teman Jadi disini kita pilih konten nah ini adalah video yang aku upload di channel aku Semuanya sudah dolar hijau Kalau kita sudah dimonetisasi Nah jadi buat teman-teman yang baru dimonetisasi itu biasanya dolarnya warna merah Jadi inilah langkah pertama yang harus kita lakukan kita harus mengaktifkan dolar video kita Nah ini ya teman-teman silahkan di klik titik tiga di sudut kanan atas di bagian videonya Setelah itu teman-teman pilih monetisasi disini ada pilihan monetisasi aktif dan tidak aktif Silahkan teman-teman aktifkan Nah untuk jenis iklan itu dibiarkan saja teman-teman tidak usah mengatur ulang Karena ini sudah disetting langsung oleh youtube Jadi jika teman-teman mau mengatur lagi boleh teman-teman bisa hilangkan saja checklistnya Bagi iklan yang tidak ingin ditampilkan di video tersebut Nah ini iklannya sudah teratur otomatis di setiap video kita Gaji kita itu itu berasal dari iklan juga ya teman-teman Jadi biarkan saja iklannya Dan jika teman-teman mau menghilangkan iklannya boleh-boleh saja Tapi menurut aku tidak usah Oke sekarang kalau sudah kita klik simpan yang ada di sudut kanan atas Nah untuk mengaktifkan dolarnya ini teman-teman harus mengaktifkan di setiap videonya Supaya video teman-teman semuanya bisa menghasilkan dolar Jadi pastikan dolar video teman-teman semuanya sudah hijau Jangan sampai ada yang merah atau kuning Dan jika ada dolar teman-teman yang warna kuning Teman-teman bisa mengajukan peninjauan ulang ke youtube Jadi usahakan semuanya dolarnya sudah dipastikan hijau Karena sayang kalau kita sudah dimonetisasi Tetapi kita lupa mengaktifkan dolar kita Maka kita tidak bisa menghasilkan dari video tersebut Oke sekarang kita lanjut ke langkah kedua yang harus kita lakukan setelah monetisasi Jadi teman-teman langkah kedua yang harus kita lakukan Teman-teman harus mendaftarkan pajak AdSense Nah jadi jangan sampai lupa mendaftarkan pajak AdSense nya Karena disini kita sebagai konten kreator itu dikenakan pajak ya teman-teman Di pajak AdSense tersebut kita bisa mengaktifkan pajak terendah yaitu 10% Dan jika teman-teman tidak men-setting ulang Maka pajak teman-teman akan dikenakan 30% Karena itu otomatis dari AdSense nya Nah jadi kita bisa setting yang 10% ya teman-teman Nah disini aku sudah membuatkan tutorialnya Bagaimana cara mendaftar pajak AdSense Nah teman-teman bisa lihat disini Cara mendaftar pajak Google AdSense tanpa MPWP dan pakai MPWP Katanya kalau tanpa MPWP itu tidak bisa mengaktifkan pajak 10% Nah itu salah ya teman-teman Karena disini aku sudah menjelaskan bagaimana caranya Supaya kita mendapatkan pajak terendah walaupun tidak punya MPWP Jadi disini untuk yang punya MPWP dan yang tidak punya MPWP itu bisa diaktifkan pajak terendahnya yaitu 10% So buat teman-teman yang mau tahu caranya jangan lupa tonton video aku yang ini Nah teman-teman sebelum kita terima gaji Kita harus mendapatkan 10 dolar terlebih dahulu Karena itu adalah syarat untuk kita mendapatkan pin Google AdSense kita Karena untuk memasukkan rekening kita ke Google AdSense Kita harus pakai pin Jadi pinnya itu dikirimkan ke alamat kita yang didaftarkan di pajak AdSense Jadi syarat untuk mendapatkan pin tersebut kita harus mendapatkan 10 dolar terlebih dahulu Nah jika teman-teman sudah mendapatkan 10 dolar Maka teman-teman akan dikirimkan email oleh Google AdSense untuk memverifikasi alamat Jadi kita akan verifikasi alamat untuk pengiriman pin Karena pin kita akan dikirimkan ke alamat tersebut Untuk pin itu biasanya sampai 2 minggu atau 4 minggu ke depan Dan bahkan ada yang lama ya teman-teman tergantung jangkauan daerahnya Jadi teman-teman ada juga yang pinnya lebih dari 1 bulan 2 bulan datangnya Pokoknya teman-teman jangan salah kasih alamat di Google AdSense Nah untuk caranya supaya teman-teman tidak salah kasih alamat Jangan lupa tonton video yang aku share di channel aku ya Nah lanjut kapan gaji kita itu bisa dicairkan Nah teman-teman gaji kita itu bisa dicairkan jika kita sudah mendapatkan 100 dolar Atau dalam rupiahnya yaitu 1.300.000 Jadi sekitar minimal 1.300.000 gaji kita sudah bisa dicairkan atau ditransfer ke rekening kita Oke teman-teman jadi itulah langkah yang harus kita lakukan setelah dimonetisasi Kita harus mengaktifkan dolar kita terlebih dahulu Dan kita harus mendaftarkan pajak Google AdSense kita Supaya kita mendapatkan pajak terendah yaitu 10% Dan kita bisa mendapatkan pin untuk pencairan gaji kita nantinya Nah oke by the way disini aku juga ada video di channel aku Ichi Queen Mengenai cara pendaftaran monetisasi dan cara daftar Google AdSense Jadi buat teman-teman yang mau pengajuan dan ragu untuk langkah-langkahnya Teman-teman bisa cek juga video yang aku share tersebut Nah satu lagi teman-teman jangan lupa juga cek video aku mengenai klaim hak cipta Disana aku sudah share tutorialnya bagaimana cara mengatasi video kita yang terklaim hak cipta Jadi buat teman-teman yang mau pengajuan pastikan videonya bebas dari klaim hak cipta Karena jika ada klaim hak cipta maka teman-teman akan ditolak monetisasi Jadi pastikan sebelum pengajuan teman-teman harus cek semua videonya terlebih dahulu Oke mungkin itulah tutorial aku yang dapat disampaikan hari ini Semoga bermanfaat Dan aku mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian See you the next video bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh